Pemirsa pimpinan dan anggota Pansus 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta. Kunjungan terkait konsultasi pembahasan Raperda yang sedang dibahas Pansus 4 Raperda Penyelenggaraan Kesehatan. Pimpinan dan anggota Pansus 4 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di DKI Jakarta. Kunjungan terkait dengan konsultasi pembahasan Raperda yang sedang dibahas Pansus 4 yaitu Raperda Penyelenggaraan Kesehatan. Dalam kesempatan tersebut Ketua Pansus 4 Dady Rohanadi menyayangkan terjadinya maldistribusi tenaga kesehatan di Jawa Barat. Bahkan menurut Dady angka maldistribusi tenaga kesehatan seperti dokter di Jawa Barat mencapai 57,4% dan untuk dokter Gigi mencapai 82%. Dady menambahkan terjadinya maldistribusi tenaga kesehatan berdampak pada jumlah kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi khususnya di Jawa Barat. Kematian ibu dan anak merupakan salah satu faktor yang akan direduksi atau diturunkan angkanya melalui Raperda Kesehatan yang sedang dibahas oleh Pansus 4 TPRD Provinsi Jawa Barat. Dady menambahkan Pansus 4 juga akan menjangkau masyarakat yang selama ini tidak terlayani masalah kesehatan, salah satunya masuk dalam perencana inisiasi yaitu pelayanan kesehatan jemput bola. Maldistribusi, jadi distribusi dokter, kita dokter dianggap Jawa Barat paling banyak sesungguhnya, tapi 57,4% ada maldistribusi di dokter. Dokter Gigi bahkan sampai 82%, artinya apa? Distribusi dokter itu sendiri, jangan sampai dokternya banyak, tapi di beberapa wilayah kita nggak punya dokter. Nah, sehingga nggak aneh kalau kemudian ujung-ujungnya adalah angka kematian ibu dan anak kita yang masih cukup tinggi. Nah, ini yang kita coba reduksi.